Al-Fatihah Hadis ini tentu tidak untuk dijadikan dalih berbuat dosa seenaknya Ah cenakan kita memang makhluk yang ditakdirkan berbuat dosa Asal kemudian nanti istighfar Sikap seperti itu termasuk tasahul atau itikal Itikal itu terlalu mengandalkan menunjukkan kurang khuf Kurang takut kepada Allah Sedangkan syarat masuk surga itu Untuk orang yang betul-betul takut kepada Allah Jadi kalau hadis ini dipahami Berbuat dosa sebebasnya Asal nanti istighfar Itu berarti tidak ada khusya ropa Di surat Ar-Rahman juga Sarat dia akan mendapatkan surga Takut kepada Allah Atau di surat An-Naziyat Fa'amma manukho fa'ammaqo marubbihi Yang kesananya adalah Dibalas dengan surga Jadi harus ada takut Jangan sampai hadis semacam ini Membuat kita hilang takut Dan kemudian berbuat dosa seenaknya Hadis ini hanya untuk menjadi tasliyah Agar kita tetap roja Roja itu tetap berharap besar Tasliyah itu penenang, penghibur Agar kita tidak stres Siapa orang yang lepas dari dosa Tidak ada Dan ketika dosa itu diperbuat Ini konteks hadis ini Terutama untuk orang solih Saya yakin nih bapak-bapak Ibu-ibu Sudah merasakannya Alih pengajian Kita kalau berbuat dosa Serasa jatuh hati itu Erak weh gitu Malu Dan serasa ada di titik nadir Kenapa saya berbuat dosa Berbuat salah seperti itu Saya tahu ini salah Atau kadang kita tidak tahu ini salah Ternyata salah Tegah saja Asa nyeri hati gitu Nah disini sebagai tasliyahnya Bahwa berdosa itu Itu adalah sifat dasar manusia Aksal segera Aksal segera istighfar Termasuk ini jadi jawaban Mengapa Kata malaikat 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 ngomong begini sebelum ada iblis Sebelum iblis membangkang Maksud saya Kenapa bikin makhluk Baru lagi Padahal kan sudah cukup Kami bertasbih Kami bertahmid Iya tapi Malaikat memual beristighfar Allah Itu Ghofurur Rahim Mohon maaf Kalau bahasa saya terlalu kasar ya Tapi tidak bermaksud kasar Seandainya tidak ada manusia Nanti Ghofurur Rahim Allahnya tidak berfungsi Maka Allah Buat makhluk yang baru Yang Allah sendiri Sudah menyatakan Kepada para malaikat Makhluk ini beda dari malaikat Makhluk ini ada peluang Berbuat dosa Makanya malaikat nanya Kenapa capek-capek Bikin makhluk yang nanti Ada peluang merusak di bumi Bahkan menumpahkan Darah Kata Allah Ini A'lamu malah Ta'lam Dan itu betul Terbukti dengan Nabi Adam Yang Keliru Terkena bisikan Setan Ketika setan Iblis Sudah Berbuat dosa Sebelum ada Adam Kan tidak ada Iblis Ya Jin itu Sebelum ada Nabi Adam Belum Belum Ada Yang menyimpang Sesudah ada Nabi Adam Baru ada yang menyimpang Nah disanalah Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Agar Ada yang senantiasa Beristighfar Jadi Kenapa saya berbuat dosa Ya memang sudah pasti Ada Celahnya berbuat dosa Agar kita beristighfar Seandainya kita seperti malaikat Ya udah Kita semua dimatikan Dihilangkan Dimusnahkan Diganti dengan Makhluk baru Yang Ada kemungkinan Berdosa Lalu mereka Beristighfar Jadi Itu Ya diantara Penjelasan dari para ulama Terkait hadis ini Kemudian Hadis berikutnya Di cek celok Satu hadis Hadis dari Ibn Abbas Radiyallahu anhumma Qala Qala Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Man Lazimal Istighfar Siapa Yang Merutinkan Istighfar Ja'alallahu Lahum Min Kulli Daikin Makhrojan Allah Akan Menjadikan Untuknya Dari Setiap Kesempitan Jalan Keluar Wamin Kulli Hammin Farojan Dari setiap Kebingungan Masalah Berat Hammin Itu Yang terasa Berat Di hati Farojan Celah Celah Sehingga Kita Tidak Pengap Tidak Berat Jadi ringan Waro Zakohu Min Haythula Yahtasib Dan Allah Akan Memberi Dia Rizki Dari Arah Yang Dia Sendiri Tidak Mengiranya Kadang Kita Memperkirakan Ini Rizki Saya Bulan Ini Harus Segini 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 Di luar Perkiraan Meleset Nah Orang Bertakwa Justru Di luar Perkiraan Ada Rizki Yang Tidak Diperkirakan Kenapa Salah Satu Rahasianya Karena Memang Orang Yang Bertakwa Itu Lalu Orang Bertakwa Selalu Menghitung Rizki Itu Berarti Nanti Masuknya Wailul Likul Lihum Mazatil Lumazah Alladhi Jam'amalau Wa'adadah Jadi Udah lah Jangan Ada Pekerjaan Menghitung Rizki Tapi Bukan Berarti Ya Kita Tidak Boleh Punya Target Perusahaan Boleh Tapi Tetap Tawakalnya Lebih Besar Dan Pasti Terasa Kalaupun Meleset Yang Ini Nah Ini Yang Maksud Minah Tulayat Asif Ada Dari Arah Lain Yang Tidak Kita Perhitungkan Kalau Kita Belum Merasa Ada Rizki Dari Jalan Yang Tidak Kita Perhitungkan Berarti Kurang Istighfarnya Ini Sekaligus Menegaskan Bahwa Istighfar Itu Hakikatnya Doa Meski Kita Tidak Mengucapkan Ya Allah Ringankan Masalahku Ya Allah Selamatkan Aku Dari Covid 99 Ya Allah Selamatkan Aku Dari Wabah Corona Meski Tidak Mengucapkan Itu Asal Kita Merutinkan Istighfar Maka Itu Pasti Tercapai Meski Boleh Juga Melantunkan Doa Teori Sederhananya Karena Istighfar Itu Menghilangkan Dosa Bencana Dan Masalah Itu Datang Karena Dosa Maka Ketika Bencana Masalah Itu Datang Yang Akibat Dosa Yang Bisa Menghilangkan Bencana Dan Masalah Itu Adalah Yang Menghilangkan Sumbernya Dosa Jadi Kalau Demam Itu Akibat Virus Ya Kan Yang Ditembak Virusnya Ketika Virus Hilang Demam Pun Hilang Masalah Bencana Problem Ya Kesulitan Itu Akibat Dosa Ketika Ditembak Dosanya Oleh Istighfar Maka Otomatis Masalah Itu Akan Hilang Ini Menguatkan Yang Sudah Kita Bahas Mungkin Sudah Lama Ya Dalam Bab Tasbih Bab Zikir Dan Kemarin Kemarin Kita Bahas Di Kajian Yang Senin Aris Allah TV Disitu Aksan Tasbih Dan Tahmid Pun Sama Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Al-Azim Pun Yang Dirutinkan Bahkan Nabi Sampai Seratus Kali Di Waktu Pagi Seratus Kali Di Waktu Petang Itu Bisa Menghilangkan Semua Masalah Ya Kenapa Karena Tasbih Dan Tahmid Itu Akan Menghilangkan Dosa Juga Orang Bertasbih Bertahmid Itu Hakikatnya Beristighfar Yang populer Solawat Banyaklah Doa Lalu Kata Ubay Bin Kalau Saya Menyisihkan Dalam Doaku Solawat Gimana Bagus Seper Empatnya Kata Nabi Silahkan Setengahnya Silahkan Dua Pertiganya Silahkan Kata Nabi Kalau Semuanya Semuanya Saya Solawat Tidak Ada Doa Yang Lain Tidak Dikir Yang Lain Kata Nabi Idan Yukfa Hamuka Kalau Begitu Berarti Kamu Dicukupkan Dari Semua Masalah Kamu Tentu Hadis Ini Ya Kita Tempatkan Seimbang Jangan Kemudian Mengutamakan Solawat Saja Melupakan Tasbih Dan Tahmid Jangan Tasbih Dan Tahmid Saja Kemudian Mengabaikan Istighfar Seimbang Jadi Mohon maaf Ya Kalau Sebagian Kelompok Hanya Menjadikan Senjata Pamukas Itu Hanya Solawat Saja Kurang Tepat Memang Betul Solawat Fadilah Itu Dan Berdasarkan Hadis Ini Juga Disentang Tasbih Dan Tahmid Hampir Semua Zikir Zikir Itu Meskipun Tidak Dalam Wujud Memohon Sesuatu Itu Hakikatnya Permohonan Termasuk Doa Doa Yang Nabi Contohkan Jadi Contoh Saya Pernah Ditanya Di Etikaf Yang Mana Ustaz Baca Tasha Wawongi Lami Dikir Naun Wain Dibaca Saya Jawab Kalau tidak Ngaji Kur'an Perbanyak Istighfar Itu Ayah Panyuhungkun Permintaan Khusus Dari Ustaz Di Malam Di Mengejarlah Tulkadur Ini Saya Jawab Saya Biasa Berdoa Dengan Doa Yang Rasulullah Doa Itu Sudah Paling Bagus Sisanya Tawakal Kepada Allah Semua Keinginan Kita Sudah Tercover Lewat Istighfar Semua Keinginan Kita Sudah Tercover Lewat Salawat Lewat Tasbih Lewat Tahmid Lewat Tahlil Dan Doa Doa Itu Doa Nabi Kan Sapu Jagat Rabbana Atina Fid Dunya Asana Allahum Aslih Lidin Ladi Hua Ismatu Amri Aslih Lid Dunya Yallati Fiham Beres Bereskan Semua Urusan Agama Dan Sudah Beres Ini Asal Kalafwa Wal Afiat Fid Dunya Wal Akhir Aku Memohon Ampunan Dan Keselamatan Dunia Akhirat Beres Ya Kalau Kamu Mau Berdoa Yang Recehan Boleh Tidak Raka Tapi Saya Pribadi Lebih Menikmati Dengan Dikir Dikir Yang Sudah Nabi Ajarkan Jadi Jangan Maksud Saya Bukan Berarti Tidak Boleh Berdoa Yang Itu Jangan Sampai Doa Itu Mengabaikan Yang Ini Yang Nabi Ajarkan Langsung Istighfar Tasbih Tahmid Tahlil Solawat Ya Haji Quran Lalu Doa Doa Yang Nabi Ajarkan Kemudian Cek Celok Satu Dua Tiga Yang Akhir Sebelum Akhir Itu kan Contoh Contoh Istighfar Sudah Kita Bahas Yang Sebelum Akhir Kanaka Mada Autani War Jautani Sungguh Kamu Selama Berdoa Kepadaku Dan Berharap Kepadaku Ghofer Tula Ka Alam Kana Minkah Walau Bali Aku Pasti Akan Ampuni Untukmu Semua Dosa Darimu Aku Tidak Hiraukan Berapapun Banyak Doa Dan Harap Jadi Yang Tadi Saya Singgung Seenaknya Berdosa Itu Berarti Tidak Punya Harapan Tidak Ada Takut Misalkan Mohon Maaf Bukan Menganjurkan Membunuh Semua Manusia Yang Ada Di Bumi Dengan Senjata Pemusnah Masal Itu kan Berarti Dosanya Sangat Banyak Terus Menghancurkan Alam Semua Sampai Habis Yang Oon Oon Terus Ros Oon Awan Wah Ancur Bumi kemudian kau beristighfar kepadaku aku pasti ampun untuk kamu dan aku tidak hiraukan tidak akan hitungan tapi tentu istighfar betul istighfar seandainya kau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa kayak tadi membunuh semua manusia hewan menghancurkan semua hutan alam semesta kemudian kau menemukku dalam keadaan tidak menyukutukanku sedikitpun aku akan datang kepadamu membawakan kepadamu yang sepenuh bumi ampunan ini satu paket ya doa istighfar penuh harap tidak ada kecemasan tidak ada kegelisahan dan tidak musyrik artinya betul-betul tawhid kepada Allah tidak menduakan Allah dengan apapun ini satu paket jangan asal itu musyrik asal tidak menyembah Allah istighfar istighfar tapi kurang besar dorongan hatinya istighfar tapi dia masih banyak musyrik syirikan syirikan sebagai yang dijelas oleh para ulama meski saya tidak berani menyebutkan syirik akbar syirik saja syirik mahabah syirik to'ah ya ketika kita lebih mencintai yang lain dibanding cinta kepada Allah itu yang menghalangi istighfar kita mengapa kita lebih senang lalajo youtube lalajo sial ibu-ibu mecenah dibanding ngaji Quran dibanding sholat malam mengapa kita masih kalah dengan tunduh hanya untuk bangun malam bangun sholat subuh itu berarti ada musyrik mengapa kita lebih takut oleh majikan oleh perusahaan aturannya disiplin tapi aturan dari Allah diabaikan itu berarti syirik syirik polisi daripada syirik aturan Al-Quran aturan hadis itu berarti ada musyrik meski saya tidak menyebutkan syirik akbar tapi itu memang syirik amal-amal syirik kan nilatu syirikubi syian sedikit pun tidak ada terakhir ini dari Ibn Umar r.a anna nabiya s.a.w ya ma'asyaran nisa ta' sodakna waqtirna minal istighfar wahai kaum ibu ini khusus ya bapak-bapak buat nasihat ke kaum ibu khusus kenapa ini khusus kaum ibu perbanyaklah sodakoh dan perbanyaklah istighfar pa'inni ro'aitukun na'aktaro ahlin nar karena aku melihat kalian menjadi penghuni neraka yang paling banyak dibanding laki dan perempuan lebih banyak perempuan bukan berarti tidak mau punya anak perempuan asalah laki ma'aka neraka bukan tentu perempuan dengan sifat tertentu dan kaum perempuan hati-hati jangan masuk bagian ini seperti kata nabi kebanyakan yang masuk neraka adalah orang kaya bukan berarti haram menjadi orang kaya maksudnya jangan menjadi orang kaya peneraka ada seorang perempuan yang protes sambil sedikit kecewa kenapa kami jadi penghuni neraka yang paling banyak kata nabi kamu terlalu mudah melaknat berkata kasar ya maklum perempuan itu kan sensitif mudah tersinggung tapi ini bukan jelek ya sensitif itu justru yang menjadikan ibu 3 derajat lebih tinggi dari bapak sensitifitas itu yang menjadikan ibu dipercaya oleh Allah untuk hamil untuk melahirkan untuk menyusui ah bapak-bapak pasti budak ciri indung nari nari wog sare weh gak ada sensitifitas jadi sensitifitas itu di satu sisi jadi kelebihan nabi hati-hati jangan jadi keburukan terlalu mudah melaknat watakfur nalashir dan kamu kufur kepada suami maksud kufur kepada suami dijelaskan dalam hadis yang lain tidak syukur kalau tidak syukur berarti kufur meskipun kaya kalau suka kufur tidak mengakui sering mengingkari pemberian Allah lewat suami hirupna pasti susah anda bila sedit susah nambah jadi nyambung ya antara perintah sodako perintah sodako itu agar kita selalu positif dengan riski selalu merasa banyak jadi kaya hati kaya hati itu berarti syukur kenapa mudah mengkritik suami menyalahkan suami karena hatinya tidak kaya tidak merasa cukup itu gara-gara tarasodako kenapa lidahnya mudah berkata kasar ya mohon maaf ya ibu-ibu kan kalau kecewa dengan anaknya pun ini usah tahu dari mana bukan dari istri saya dari istri tetangga wah menggisnya rekan budak ini kecewa gitu atau saya sering marahi satu anak kotor kata istri saya banungan wainung na cendak itu sarwa ngomong na irahanga banungan na ya mungkin karena ibu-ibu sehari-hari gitu jadi itu karena jarang istighfar satu paket ya jadi inilah pentingnya kita perbanyak istighfar sebagaimana kita bahas kemarin agar hati kita pekah dengan dosa jadi berbuat dosa berkata kasar itu istighfar malamun mikir tidak pernah aku melihat makhluk-makhluk yang kurang akal yang kurang agama tapi bisa mengendalikan orang gagah dan pintar sekalipun sehebat-hebatnya Jokowi tetap menyerah sama istrinya sehebat-hebatnya Usad Acing tunuk ke istrinya kamu Pak SBY jadi sehebat-hebatnya Bapak tetap butuh ke istri di jamur dan ke istri stres istri sakit hati atau jangan jauh istri sakit ripuh kadangkan pun ternyata jadi mikir mending orang nunggering daripada pembajikan nunggering sangat butuh tidak bisa lepas lepas dari istri jadi meskipun kalian ini cendek kurang agama kurang akal tapi lelaki yang paling cerdas pun lelaki yang paling gagah pun takluk cendek kamu itulah hebatnya perempuan makanya banyak guru perempuan mungkin itu salah satunya ya ya rasulullah wamanuksonul akli wad din rasul tadi cenah kami banyak penghuni neraka sekarang kami disebut kurang akal dan agama kata nabi wamanuksonul akal fasyahadatum ru'atain nita'adilu syahadata rojul fadhanuksonul akal ya kurang akal kan kesaksian kamu itu dua sebanding dengan satu kalau laki satu kamu dua saksi itu kan minimal dua kalau perempuan berarti minimal empat saya setuju penjelasan ulama kenapa karena perempuan itu habitatnya di rumah jadi kurang tahu persoalan di luar saksi itu kan seputar politik seputar ekonomi ya perempuan kurang tahu ibarat saya tidak banyak tahu di rumah bu dimana tang oh tanya di rumah kita tidak tahu kamu kan beberapa hari tidak sholat kamu juga buka di bulan ramadhan fahadhan uksonuddin ini kurangnya agama jadi maksud nabi kurang akal kurang agama itu tidak merendahkan justru memuji meskipun ditakdirkan oleh Allah ada keterbatasan di rumah saja sholat juga kurang ya sahum juga boleh tidak sahum ramadhan boleh digeser tapi hebat ibu-ibu laki yang paling gagah pun takluk aku aku lakau lihada wa astagfirullah alaih wa lakum subhanakallah wa bihamlik asyadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa tubh ilik wassalatu wassalamu ala rasulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh asyadu